Kita bisa baca ya, baca dimana TPS-TPS yang rawan, dimana karakteristik rawanannya seperti apa, sudah kita punya datanya, jadi hati-hati, mata dan telinga kami sudah bertebaran dengan 3.316 TPS. Saya imbu kepada semua masyarakat memutengah ini, berharap memohonlah hak ini spesial, tidak seperti hak-hak lain, jadi tidak usahlah mau dibeli-beli gitu, kalau terus ada, jangan mau direndahkanlah dengan mali politik gitu, jujur kalau saya pribadi ya, saya merasa dilecehkan itu, 100.000-150.000 untuk 5 tahun saya dijual, ini pelecehan. Selamat datang di Meja Pimpong, Oper Gagasan Open Wawasan. 14 Februari 2024 akan menjadi catatan sejarah baru bagi bangsa dan negara kita, karena pada tanggal 14 Februari mendatang, kita akan mengikuti salah satu momentum penting, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat. Nah, tentu salah satu elemen yang sangat penting untuk suksesnya pemilu 2024 adalah terciptanya keamanan di wilayah kita. Untuk itu, pada edisi Meja Pimpong kali ini, telah hadir di studio kita, Kepala Badan Kesebangpol Kabupaten Lombok Tengah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Harus sehat, karena mata dan telinga Lombok Tengah ini ada di Bapak. Untuk memastikan kondisi wilayah kita tetap aman dan kondusif. Bagaimana Bapak melihat secara umum persiapan pemilu kita? Jelang coblos tanggal 14 Februari mendatang, Pak. Secara umum tahapan oke, ini on the track ya. Tidak ada kejadian-kejadian monojol yang mengganggu tahapan pemilu. Oke. Jadi, alhamdulillah ini menjadi sebuah parameter tingkat kesadaran politik kita sebenarnya dalam Bapak Tengah. Salah satu parameter di Indek Demokrasi itu, yang pertama ya, adanya hak-hak sipil itu. Oke. Jadi, sadar nih, oke, jalan on the track. Tapi, untuk kemudian masyarakat kita mengetahui hak-haknya tentu, ada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kita sebelumnya. Sehingga kesadaran itu tumbuh. Jadi, polanya kita ubah. Iya. Pola pendidikan politik itu kita ubah. Itu dengan cara yang lebih banyak yang bersifat informal. Kalau formal itu capek nih, masyarakat nih, dengar pidato aja gitu kan. Jadi, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu aktif dengan sekiranya. Itu, kita sudah mulai, kami ya, pemerintah daerah ini di Kesebangpol itu sudah sejak tahun 2022. 22, kita sudah mulai rancang model, waktu itu kita adakan kegiatan saimbara. Oh ya. Saimbara itu apa namanya, kontes pendidikan politik dengan cara bikin video pada anak-anak milenial nih. Jadi, mereka itu kita pakai sekaligus jadi narasumber. Ini peserta saimbara nih. Narasumber yang memviralkan itu konten-konten. Daya, no sara, no money, politik, no racism, gitu-gitu deh. Dan itu lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Lebih pemilih kita ini banyak milenial sekarang kan. Iya. Nah, itu sekitar 56 persen pemilih kita itu yang dari kelompok milenial nih. Jadi, kita mendekatkan dengan sasaran. Apa namanya, potensi pemilih potensial itu. Oke. Lombok tengah sendiri ada berapa jumlah pemilih sih, Pak? Sebenarnya. Ini penduduk kita ya, penduduk kita ini kan 1 juta lebih sekian gitu ya. Jadi, 77 persen dari jumlah penduduk itu akan menentukan nasib lombok tengah 5 tahun ke depan. Artinya apa? Yang masuk di dalam daftar pemilih tetap itu sekitar 77 persen dari jumlah penduduk. 772 ribu sekian. Iya, iya. Artinya, apa ya? Kalau 77 persen itu 3 per 4 lebihnya gitu. 3 per 4 lebih dari jumlah penduduk lombok tengah akan menentukan. Mau dibawa kemana nih sampai tahun 2020. Sembilan. 2029. 2029. 5 tahun ke depan. Mereka penentunya nih, makanya yuk, 2 hari lagi nih, rame-rame nih ke TPS masing-masing. Iya. Rame itu untuk berikan hak politiknya. Ini hak yang spesial. Bukan sekedar hak. Yang kayak, kalau hak ya, kalau saya mau pakai, ya mau mau saya, kalau enggak juga. Hak ini memiliki konsekuensi logis ke depan. Kalau kita ibaratkan sebuah perusahaan, ya. Kalau kita ibaratkan sebuah perusahaan, satu suara itu andil, modal. Modal dalam sebuah perusahaan. Sehingga dampaknya apa ketika kita punya modal dalam 5 tahun, itu nanti SHU-nya juga kita dapat. Makanya ketika enggak punya modal, enggak memberikan hak suara, tidak menyampaikan haknya itu, jangan banyak nonton dong nanti untuk dapatkan reward dari negara. Oke. Itu dia konsekuensinya. Jadi, hak yang spesial, itu dibilang hak politik. Bukan kayak hak-hak biasa gitu kan. Oke. Jadi, peran satu suara itu juga sangat penting. Of-op-op istilahnya kan. Ya. One foot, one person, one value. Nah, target partisipasi pemilih kita untuk pemilu ini dibandingkan dengan pemilu, 74%. Kalau pemilu sebelumnya di Lombok Tengah? Pemilu sebelumnya itu 72. 72. Ya, jadi pemilu ini target RPJM ya, itu 74%. Permulian tercapai. Tapi kalau KPU itu menarget, karena progresnya, itu di atas 80%. Kalau enggak salah 86%. Oke. Itu tingkat partisipasi yang diharapkan. Tapi ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri kan? Iya, karena ini gawe-gawe semua elemen bangsa. Bukan gawe-nya KPU. Berarti secara intens juga Kesbangpol melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Dan seperti apa itu? Iya, tadi baru selesai nih. Kita dorong logistik ke desa, ke PPS. Oke. Baru kita lepas. Dalam masa tenang ini, kita bergerak ke titik sasaran, yang mendekatkan logistik. Oke. Insyaallah. On the track. Di bawah pengawalan teman-teman dari TNI Polri di sana. Oke. Jadi infrastrukturnya udah siap? Udah siap. TPS-TPS udah siap? Kita monitoring juga. Monitoring itu 24 jam. Di kantor itu sudah 2 minggu ini kita buka aktifkan des. 24 jam itu. Bantu perkembangan situasi. Alhamdulillah on the track. On the track. Kita bisa baca ya. Baca di mana TPS-TPS yang rawan. Di mana karakteristik rawanannya. Seperti apa? Sudah kita punya datanya. Dan itulah yang menjadi atensi kita. Kedepan untuk meminimalisir. Meminimalisir. Apa namanya? Kerawanan itu terjadi. Karena sudah terbaca nih. Titik-titik dan modus-modusnya sudah bisa kita baca. Tinggal kita turun untuk pantau. Jadi hati-hati. Mata dan telinga kami sudah bertebaran. Di 3.316 TPS. Oke luar biasa sekali. Karena sekalipun dalam kontestasi demokrasi. Perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar. Dan cenderung juga. Barangkali potensi gesekan terjadi. Akan tetapi kita tidak mengharapkan. Itu bisa pecah ya Pak. Dan pengalaman dari Kesembangpol sendiri. Dari pemidu-pemidu sebelumnya. Tentu sudah cukup banyak. Menjadi pembelajaran. Untuk melakukan proses. Yang lebih baik. Untuk menghadirkan pemidu yang aman dan damai. Di pemidu 14 Februari 2024. Mendata Pak. Titik rawan ya. Titik rawan. Sesungguhnya dalam proses elektoral. Pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Kami melakukan surpi. Untuk mengukur indeks stabilitas daerah. Salah satu aspek di sana adalah kapasitas lembaga demokrasi. Yang unsurnya adalah. Tadi sudah saya bilang salah satunya. Hak politik. Eh hak sipil. Hak sipil. Itu sudah dalam posisi on the track. Tetapi yang jadi masalah adalah dari hak politik. Yang menjadi catatan disini. Dari elektoral-elektoral sebelumnya itu. Memang ini dalam tanda kutip ya aktor. Aktor di dalam proses elektoral itu yang namanya juga sebuah. Apa ya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi untuk menyeleksi. Pemimpin-pemimpin kita dari sekian banyak ini. Kompetitor. Kalau saya buka data nih ya. Oke. Saya buka data dikit nih. Ini kalau kita petakan nih ya kompetitornya itu total. Di Lombok Tengah itu kompetitornya ada 1.051 orang nih. Itu dari tingkat kabupaten. Dari tingkat pusat sampai di Kabupaten Lombok Tengah. Ini rincangnya kita baca dikit nih. Untuk ini kompetitor di Kabupaten. Ya untuk menjadi anggota DPRD kita nih. 2024 sampai 2029 itu. Kan 50 orang nih. Kursi yang disiapkan. Hanya 60 kursi. Pesertanya itu ada 691 caleg loh. Yang diusulkan oleh ada 17 partai politik. Ada 1 partai politik yang tidak mencalonkan. Itu di Kabupaten. Terus yang tingkat provinsi nih. Untuk DPRD provinsi terbagi dalam rota apil kita kan. NTP 7, NTP 8 gitu ya. Itu ada 191 orang nih. Ada 191 orang kompetitor. Di pusat ya untuk DPR RI. Itu ada 141 orang. Yang berharap suara dari Lombok Tengah. Jadi 772 ribu pemilih itu loh. Kemudian untuk DPD ada 22 orang. Untuk nyari 4 orang wakil rakyat NTP di Senayan sana nanti kan. Tentu Pilpres sudah kita sama-sama tau ya. Juga menjadi sasarannya untuk mendapatkan suara di sini ke 6 orang kompetitor itu kan. Iya betul. 3 pasangan. Nah artinya apa? Contoh nih. Untuk DPRD nih. Kabupaten. Iya. Harus siap-siapkan mental. Fisik dan mental. Harus siapkan fisik dan mental nih. Sebanyak 641 orang. 641 orang. Kan 50 nih yang mau dilantih tau. Iya betul. Jadi wajib hukumnya yang 641 ini siapkan kesadaran. Jadi caranya gimana? Caranya, tipsnya kalau saya boleh. Oke silahkan dibagi. Tipsnya ini kan. Manusia boleh merencanakan. Allah yang menentukan. Yang wajib itu adalah berintiar. Yang wajib berintiar. Jangan mengambil porsi yang maha kuasa. Jadi itu harus benar-benar tertanam. Harus satar. Siwa kesadaran dari setiap calon ini ya. Yang wajib itu apa? Yang wajib adalah. Ihtiar. Ihtiarnya itu maksimal. Contoh ini kalau saya analogikan dengan pejalanan Isra Miran. Mumpung kita lagi miran nih. Iya. Dari Mekah ke Masjidil Aksa. Itu kan garis horizontal. Iya. Itu apa? Ihtiar dalam konteks sesama manusia. Sesama manusia. Nah dari Masjidil Aksa ke Sif Geratul Buta. Itu kan garis vertikal. Vertikal. Itu siapa punya porsi? Kalau dalam logika manusia gak akan nyampe kok. Iya betul. Mau profesor, mau kuliah dimana itu gak akan nyampe kok. Tapi itu faktor yang maha kuasa. Di situ dia kesadarannya. Dengan kecepatan cahaya gitu kan. 30 ribu kali kecepatan cahaya. Kayak cahaya gimana? Coba bayangkan. Sehingga yang wajib adalah ini. Berjalan di garis horizontal ini. Horizontal. Horizontal namanya yang datar ya. Iya betul. Jadi itu ikhtiar. Ihtiar fisiknya gitu. Yang nampak. Nah ikhtiar yang non fisiknya. Perbahaya ibadah. Siapa mental nih? Wajib kan? Oke. Jadi sebenarnya para caleg ini. Tidak hanya seperti yang disampaikan tadi. Harus persiapkan mental sendiri. Mental dari tim suksesnya juga harus disiapkan. Iya. Jadi. Iya kadang memang kita lihat ya. Ini situasi lapangan juga ya. Ini fakta empirik. Justru yang lebih beringas itu nanti kan. Iya. Para pendukung ya. Para pendukung yang dalam tanda kutip nih. Oke. Entah apalah. Banyak elemen. Itu wajar dalam dunia. Banyak faktor di sana ya. Iya. Dalam dunia demokrasi itu sesuatu yang lumrah. Artinya sebenarnya juga. Terciptanya kondisi aman. Nyaman. Wilayah kita dalam kontestasi ini. Juga sangat besar peran dari partai politik. Iya. Dan para pemurus. Coba bayangkan ini peserta pemilu siapa? Partai politik. Parpol kan? Iya. Betul. Bukan caleg. Bukan caleg. Parpol dan perorangan. Perorangan itu siapa? Perorangan itu DPD sama Pilpres. Pilpres. Peserta pemilu partai politik yang punya orang kan? Nah bagaimana kita melihat sejauh ini partai politik dalam rangka melakukan pendidikan ke konstituen atau ke masyarakat agar turut serta menciptakan pemilu yang aman damai. Ya skemanya sebenarnya ini kan sudah menjadi kelaziman ya dalam membangun demokrasi di negara kita tercinta ini. Contoh ini ya pendidikan politik. Fungsi parpol itu apa? Satu pendidikan politik kan? Oke. Dua kaderisasi. Kaderisasi. Agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan. Iya itu kan fungsi partai politik. Iya. Salah satunya disini apa? Pendidikan politik. Siapa yang dididik? Pertama yang dididik adalah kadernya dulu. Didik. Setelah itu dia punya kewajiban juga. Siapa yang dididik? Konstituen. Oke. Iya kan? Masyarakat gitu. Sehingga di dalam proporsi bantuan partai politik. Itu 70 persen bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil di parlemen. Itu harus untuk kegiatan pendidikan politik. Oke. Jadi membangun kesadaran politik kepada warga negara. Dan alhamdulillah saya lihat ya. Dengan pendekatan-pendekatan yang informal itu. Contoh nih ketika ada sebuah masalah. Itu lebih cenderung kecenderungan. Saya lihat ini lebih kepada mengarah kepada proses hukum. Ini sebuah perkembangan demokrasi yang mengembirakan itu ya. Jadi oke kalau ada sesuatu yang kurang pas, kurang puas. Kita luruskan nih. Lewat jalur hukum. Itu saya himbuk kepada semua masyarakat. Berharap, memohonlah. Ini juga. Ketika ada masalah. Ada APH. Ada jalurnya. Jangan main hakim sendiri. Kenapa? Kalau main hakim sendiri itu ruginya banyak. Pertama terhadap diri sendiri. Kepada orang lain. Dan juga kepada generasi berikutnya. Ini. Jangan keliru ya. Demokrasi itu bukan semuanya loh. Kalau salah-salah. Kalau semau-maunya. Itu bukan. Tergelincir kita yang namanya oklorasi. Oklorasi itu cirinya apa? Ada chaos di situ. Population of emotion. Jadi emosi itu main hakim sendiri. Hindari itu jangan. Itu nggak dikenal dalam dunia demokrasi. Itu namanya oklorasi. Kalau demokrasi itu dia. Apa namanya. Sistematis dia. Terstruktur tata kelola kehidupan. Kalau ada masalah. Ada penjalan hukumnya. Ada. Ada namanya. Local wisdom. Di situ kan. Untuk menyelesaikan. Intinya apa? Semua. Masalah. Pasti ada jawabannya. Dengan catatan satu. Kesadaran diri kita. Untuk menerima. Terbuka. Terhadap. Sebuah kebenaran. Dari manapun sumbernya. Nggak nggak lihat titelnya kok. Jangan nanti cuma lihat. Kalau nggak jadi doktor. Profesor. Terus nggak. Dari patahani. Dari siapa. Tukang parkir. Itu juga memiliki nilai kebenaran. Dan kita belajar dari situ. Harus dibuka sebuah seluruh. Secara struktur sendiri. Kesbangkol juga punya hubungan. Dengan partai politik kan. Dalam rangka. Oh iya. Kita kan bina itu. Tugas Kesbangkol kan membina. Pendidikan politik. Dengan mitra. Mitra kita adalah partai politik. Bermitra di sini ya. Bukan subordinasi kita ya. Tetapi mitra kita. Itu adalah partai politik. Organisasi kemasyarakat. Rutin dilakukan komunikasi Pak. Iya. Karena itu menjadi sebuah kukus pokok. Oke. Makanya nama pelangnya kan. Badan Kesatuan Bangsa. Itu yang pertama dulu. Yang namanya kesatuan. Baru bicara politik. Jadi tidak alergi politik. Pemerintahnya dalam hal ini di Kesbangkol. Luang mereknya juga di sana. Luang politik gitu kan. Udah di bold disitu kan. Politik gitu ya. Jadi. Cuman ada batasan-batasannya. Kayak misalnya. Jangan sampai. Apa namanya. Konflik kepentingan. Jangan sampai. Apa namanya. Memberikan perlakuan yang tidak sama. Semua diperlakukan sama. Makanya saya bilang terbuka. Siapapun itu. Ayo. Karena tujuan kita. Kita bangun. Bangsa dan negara ini. Ya kalau enggak gitu. Ya kerajaan dong. Benar benar. Nah kembali ke kondisi keamanan wilayah kita. Keterdiban wilayah kita. Dari sejak kulit panjang. Proses kampanye ini ditiup. Apa saja bentuk-bentuk. Potensi. Kerawanan. Kerawanan yang terjadi di wilayah kita. Kalau dalam konteks pemilu ya. Dalam konteks kepemiluan. Itu kita punya. Namanya tujuh parameter. Ada tujuh parameter dan topeng dua indikator. Mulai dari penggunaan hak pilih. Kemudian netralitas penyelenggara negara. Kemudian dari sisi spasial. Titik lokasi TPS. Kemudian keamanan. Kemudian tingkat penerimaan masyarakat. Atas penyelenggara. Penyelenggara. Itu ada tujuh lah. Ada tujuh parameter. Dengan setiap parameter itu. Dia total ada 22 indikator. Nah ini kita berdasarkan pemataan ya. Dalam konteks politik kepemiluan ini. Secara umum saya bilang tadi. Itu dia on the track. Potensi tetap ada. Potensi tetap ada. Tetapi alhamdulillah sampai dengan. Hamen dua hari ini. Potensi itu hanya sampai berhenti di potensi. Mudah-mudahan. Tidak ada kejadian. Konflik itu artinya adalah manifest. Meledak dia. Tapi kalau potensi konflik itu tetap ada. Dan berdasarkan parameter tadi itu. Ada sekitar 28 persen. 28 persen dari 3.316 DPS kita. Di Lombok Tengah ini. Itu masuk kategori rawan. Potensinya berdasarkan pembaca. Kerawanannya seperti apa? Macem-macem. Macem-macem kerawannya. Tadi berdasarkan. Apa namanya. Parameter yang saya sampaikan. Misalnya hak pilih ini. Contohnya gini ya. Hak pilih ini ya. Dia ada. Ada penduduk yang tidak memenuhi syarat. TMS gitu kan. TMS tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi dia masuk. Kemudian ada juga nanti KPPS. Anggota KPPS. Yang domisi linya itu tidak berada di lokasi TPS. Dia dari kampung sebelah misalnya. Kemudian misalnya contoh ini. Ada lokasi TPS. Lokasi TPS yang lokasinya dekat dengan fasilitas pendidikan. Kemudian pasir pendidikan. Ini kan rentan. Nah itu kan tetap kita petakan. Itu menjadi obyek monitoring dan pemantuan kita. Mungkin ada juga berada di sekitar lokasi tim sukses. Rumahnya, poskonya. Atau peserta pemilu. Itu masuk kategori yang kita petakan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena saya lihat ya. Kalau sampai saat ini kesadaran sekali lagi. Kita semua terbuka mata dan telinga kita. Dengan bantuan ini nih. Dengan bantuan teknologi ini. Jet-jet ini lumayan nih mau bantu. Semua jadi melek gitu. Semua melek. Dan semua tersadarkan. Walaupun sekedar. Tapi setidaknya ada kesadaran. Oh iya, pengen tahu nih. Itu bagus. Tinggal mungkin angka golpot sekarang ini tidak terlalu besar ya. Mudah-mudahan. Karena kesadaran itu. Ya itu tadi. Kalau bicara kemungkinan probabilitas ya. Itu bisa saja kan. Karena itu lari kepada kesadaran. Kesadaran kewarganegaraan kita. Kayaknya tadi saya bilang. Hak ini spesial. Tidak kayak hak-hak lain. Jadi, eh gak usah lah. Mau dibeli-beli gitu. Kalau begitu sadar. Jangan mau direndahkan lah. Dengan manipulasi gitu. Jujur. Kalau saya pribadi ya. Saya merasa dilecehkan itu. Kalau mau bener beli suara saya. Anda harus hitung. Memulai kebutuhan hidup saya sehari. Kali. 365 hari kali 5. Boleh. Ayo kita berhitung segalian. Tapi kalau hanya dengan uang. 100 ribu. 150 ribu. Untuk 5 tahun saya dijual. Ini pelecehan. Harga rokok aja berapa? 42 ribu harga rokok sehari nih. Ya. Sehari. Kali 365 hari. Lebih tinggi harga rokok. Ini dengan 100 ribu. Itu banyak. Saya juga agak lucu-lucu. Lucu nih saya lihat. Kadang-kadang orangnya terdiri juga nih. Terdiri dalam artian dia sudah sekolah gitu. Mana nih serangannya? Eh gak mau saya milih. Apaan sih? Rendah kali gitu. Diperbudak sama uang. Transaksional semacam itu. Kita yang perbudak uang. Bukan kita yang perbudak uang. Semestinya transaksional itu boleh saja. Akan tetapi mungkin bentuknya bukan materi. Akan tetapi komitmen. Untuk membangun wawasan. Iya. Kesadaran politik. Boleh. Transaksi dalam bentuk komitmen. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih. Barangkali seperti itu. Itu konteksnya adalah untuk membangun kesadaran politik. Kalau yang namanya manipolitik ini betul-betul merusak mental nih. Betul-betul itu matrik gitu. Iya. Dan kalau sadar. Kalau saya ya. Itu pelecehan. Saya pribadi. Pelecehan. Nggak sih saya. Sempat saya bilang di rumah. Ketika Anda masuk. Kesini. Dengan berbicara. Semangat kasih sekian. Untuk mendapatkan sekian. Anda harus hitung berapa kebutuhan. Living cost saya sehari. Kali anak istri saya juga. Kali 365 hari. Kali 5 tahun. Boleh. Ayo kita hitung-hitungan. Kalau sanggup. Minimal 20 triliun per kaka itu. Kena mental itu Tim. Kalau didatingin. Terus disampaikan kayak gitu. Orang udah capek-capek. Ini soal martabat. Betul. Nggak bisa dibeli tuh. Dan kalau semua punya pemikiran yang sama. Demokrasi kita menjadi sangat cantik. Itu yang saya harap. Itu yang dibilang dengan deepening demokrasi. Pendalaman demokrasi. Bukan hanya sekedar strukturalisme. Setiap 5 tahun kita terus. Iya betul. Gini. Kalau kayak gitu. Kapan mau berkualitas. Kita punya kehidupan. Harus diperbanyak dialog-dialog. Antara politik dan masyarakat. Gerakan kami. Ini kan membuka dialog. Kalau dulu kena pernah nih. Kita denger dia. Ketemu sama teman-teman. Orbas ini sesuatu momo gitu. Lah kita mau bicara. Mau diskusi baik-baik kok. Gimana sih gitu. Ayolah gitu kan. Butuh keberanian juga sebenarnya. Mental ya. Dari kita sebagai aparatur. Mereka juga sama. Punya resio kayak kita. Punya logika. Punya perasaan. Sama kok. Sama. Kita hargai dong. Jangan gitu. Ayo. Sama-sama. Guyup loh. Kita bangun Republik ini. Kita bangun Lombor Tengah Tercinta ini. Nah sedikit. Mungkin bisa digambarkan. Karena tadi ada pemetaan potensi. Dan sudah tentu barangkali ada langkah-langkah antisipasi. Oh ya. Terhadap potensi-potensi itu. Pertama ya koordinasi para pemangku kepentingan. Ini satu kata kunci. Kompa nih. Dan itu sudah berjalan. Udah. Udah jalan. Udah. Memang kita enggak apa ya. Enggak pamer-pamer gitu ya. Masa iya mau mengandus itu kok kita pamer kan. Seorang intelijen itu yang baik itu adalah yang pamer. Dia berkamuflas ya. Betul. Jurus yang terbaik adalah yang enggak bisa dibaca. Kalau mau kasih tahu jurus terhadap lawan. Nah ya dia persiapkan lah. Perisai atau menghindar atau tanggisan. Jurus-jurus baru disiapkan. Oh iya jangan dibuka. Kayak gitu-gitu dong. Masa strategi mau dibuka. Jadi alhamdulillah ya. Kekompakan kata kuncinya. Alhamdulillah saya lihat ya. Kemah dukungan dari Forkopim dalam Lombor Tengah. Ini kompak kali. Kompak kali nih. Karena ini kata kunci penting nih. Kekompakan. Harus satu pandangan. Satu tindakan. Eh satu sikap. Satu tindakan. Sama gitu. Demi apa? Ini 365 hari kali lima loh. Nasib kita ini mau ditentukan dalam berapa ya. Nggak boleh main-main. Tidak sampai 3 menit. Nah itu dia. Ayo. Pertarungannya terlalu besar. TPS buka mulai jam berapa sih Pak? TPS itu mulai jam 7 kan. Jam 7. Jam 7 untuk yang DPT gitu ya. Sampai jam 12. Nanti dari jam 12 sampai jam 1. Itu dikasih kesempatan nyobros kepada DPK. Atau DPTB. DPK itu siapa? DPK itu adalah daftar pemilik khusus. Siapa dia kategorinya? Adalah warga negara yang ada domisi linya di lokasi TPS itu. Yang belum masuk di dalam DPT. Tetapi dia memiliki. Jadi memenuhi syarat untuk memilih contoh misalnya. Dia udah punya KTP di situ kan? Harus bawa KTP? Iya bawa dong KTP nanti. Saya rumah ini di cek. Oh iya wilayah ini. Masuk DPK dia. Artinya sudah ada kertas suara cadangan? Ada dong 10 persen. 10 persen. Itu sudah wajar kalau itu. Penghitungan mulai jam? Penghitungan mulai jam 1. Jam 1. Sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Kalau jam 12 malam gak salah sih. Diperpanjang lagi 12 jam. Oke. Sampai jam 12 siang lah gitu kan. Besoknya. Itu di TPS. Dari TPS setelah itu dibawa kemana? Dari TPS itu nanti di TPS itu setelah dihitung kan ada formulir C1 Polano. Hanya satu. Gak ada. Itu nanti dicepret sama saksi-saksi gitu kan. Kalau dulu kan ada C1 hologram gitu. Hitungan itu kan dibagi ke sakin-sakin. Karena cuma satu. Dan itu yang di scan masuk ke namanya Sirekap. Sirekap. Sirekap itu. Setelah itu selesai. Nanti dia logistiknya bergeser ke desa. Dikumpulin di desa. Tapi di desa gak ada rekap lagi. Tidak dibuka? Enggak. Hanya dikumpulin aja di situ. Transit lah. Setelah itu nanti dia rekapnya di tingkat PPK. Camatan. Di kecamatan. Di sana ada plenonya PPK. Masing-masing TPS nanti kan. Di situ dibuka lagi? Di sana untuk yang sudah hasil perhitungan. Bukan buka lagi. Tapi hasil perhitungannya itu diplenokan. Di sana dihitung. Oke. Di rekap lah gitu. Dihitung. Sorry. Di rekap di PPK. Selesai-selesai Arunatibur Kapupaten. Begitu seterusnya. Perbinsi. Oke. Terakhir makanya Pak. Pesan-pesan untuk masyarakat kita. Untuk suksesnya 14 Februari mendatang. Ini kan tanggal berapa ini? 12 ya? 12. Kita nyoblos tanggal 14. Artinya 2 hari lagi. 2 hari lagi. 2 hari lagi kita akan menentukan nasib kita dan keluarga kita. Kita aja dulu nih. Ya. Jangan pikirin orang lain dulu deh. Nasib kita 5 tahun ke depan. Ini pikirkan baik-baik. Sangat ditentukan oleh sikap dan pilihan kita 2 hari lagi. Di TPS kita masing-masing. Yuk rame-rame. Datang. Dan apa namanya? Kalau yang biasa anak muda nih ya. Iya. Anak muda nih. Karena 56 persen. Itu kan hari Valentin di mereka. Oke. Tanggal 14 Februari. Sekarang kita begini. Karena itu hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Kita bangun pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dengan penuh kasih sayang. Di hari itu. Ya. Dengan penuh kasih sayang. Yuk kita bangun demokrasi. Pemilu 2024 ini dengan penuh kasih sayang. Jangan terlalu cepat. Apa ya. Mengambil tindakan yang. Nggak kita pikirkan dampaknya. Oke. Nanti mungkin terprovokasi oleh informasi ABC dan seterusnya. Tanpa kita uji verifikasi kebenaran. Udah kita abok aja orang. Nih repot. Nanti berurusan secara pidana lah. Struktur sosial jadi retak lah. Padahal yang berkompetisi itu dia begini-begini aja nih. Kok kita yang saling hantem nih kan. Setelah itu mereka pun ngopi bareng juga kan. Iya. Setelah mereka berkutawa ketiwi gitu. Saling kerantun. Aduh. Kita sampai bonyok-bonyok gitu. Nah. Coba di pikir di sana. Nasib 5 tahun. Kita babak benur. Nah ini nih. Baik. Gimana? Harga diri di situ dibangun. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Sekali lagi semoga 14 Februari mendatang. Pemiliki kita berjalan sukses aman dan damai. Terima kasih.